Setelah kejadian itu Setelah kejadian itu Apa namanya Apakah Ada upaya si Terdakwa kuat, terdakwa RR Terdakwa RE Untuk Menolong si Joshua, si korban ini Sepertinya tidak ada karena Semua yang saya lihat panik Jadi dibiarkan saja Panik dan kaget Panik dan kaget Kejadiannya cepat sekali Pada saat Setelah penembakan itu Bapak kan tadi ngomongin maju Ya itu Pak Di korban itu Karena Bapak tersadar Ceritanya ini Sehingga stop terus maju ke situ Ada enggak Bapak Mau niat Atau apa namanya Untuk menolong dia Dengan cara memeriksa Apakah orang ini masih hidup Atau tidak Saya tidak terpikir lagi Untuk melakukan perasaan itu Tapi setelah Diliputi dengan perasaan emosi saja gitu Setelah Mengambil senjata yang bersakutan Saya tembak ke dinding Baru kemudian saya Coba untuk Menghubungi ambulans Pada saat itu Bapak dekat itu Joshua masih hidup Bapak Masih bergerak Atau sudah Saya tidak tahu Pasti karena saya Tidak mengecek Ini saya hanya butuh Pertengkak penegasan Pak ya Yang menembak si korban ini Sebenarnya apakah hanya Ricky Rizal Eliezer Ricky Eliezer Budial Lumio Atau ada orang lain Sepenglihatan saya hanya Richard Sepenglihatan Bapak hanya Richard Seperti itu